Taukah kamu bahwa terjadi peningkatan kasus kanker payudara di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2015? Diperkirakan sekitar 27 dari 100 ribu atau sekitar 18 persen kematian akibat kanker payudara dijumpai pada wanita. Namun, penyakit ini dapat juga menyerang laki-laki dengan frekuensi sekitar 1 persen. Di Indonesia, lebih dari 80 persen kasus ditemukan berada pada stadium lanjut. Kanker payudara dapat dibagi menjadi 4 subtipe, yaitu Luminal A, Luminal B, HER2, dan Basal Like. Satu dari 5 orang penderita kanker payudara merupakan penderita kanker payudara subtipe HER2, yaitu jenis kanker yang lebih agresif dengan tingkat harapan hidup yang lebih rendah. Metode pengobatan untuk menangani kanker payudara tipe HER2 adalah dengan menggunakan antibodi monoklonal trastuzumab. Namun, berdasarkan beberapa laporan ilmiah, sebanyak 50 persen pasien kanker payudara subtipe ini tidak mendapatkan manfaat dari pengobatan dengan metode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dengan teknik imunohistokimia sebagai dasar penentuan pasien dengan terapi trastuzumab saja tidaklah cukup. Untuk itulah, diperlukan metode lanjutan untuk membantu memprediksi responsivitas pasien subtipe HER2 terhadap terapi trastuzumab. Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah menemukan sebuah invensi untuk mendukung proses pemeriksaan IHK, berupa metode pembuatan kit diagnostik untuk memprediksi faktor prediktif pengobatan trastuzumab pada pasien kanker payudara subtipe HER2 dan produk yang dihasilkannya. Invensi berbasis QPCR dengan metode pemeriksaan yang dapat dilakukan secara massal, efisien, cepat, sensitif, akurat, dan murah ini telah terdaftar dengan nomor paten P00201507468. Kelebihan dari invensi ini adalah dapat membantu memprediksi responsivitas penderita kanker payudara tipe HER2 terhadap terapi trastuzumab, melengkapi hasil yang sudah diperoleh dengan teknik IHK. Teknik yang dilakukan berbasis QPCR dengan tingkat akurasi tinggi yang dapat diperoleh dengan melakukan 3 kali ulangan untuk setiap sampel. Pemeriksaan dengan invensi ini dapat dilakukan dalam 2,5 jam untuk 40-50 sampel. Biaya pemeriksaan dengan invensi ini mencapai 10 kali lebih murah dibandingkan metode pemeriksaan yang serupa dengan invensi ini. Selain itu, pemeriksaan dengan invensi ini dapat dilakukan dengan jumlah sampel yang sedikit, dapat berupa jaringan segar beku 30 mg maupun darah, kurang dari atau sama dengan 1 ml. Metode QPCR yang digunakan dalam invensi ini memiliki sensitivitas 20 NG sampai 6 NG, sehingga sensitivitas pada invensi ini dapat dikatakan tinggi. Mengingat kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker terbanyak di Indonesia, invensi ini berpotensi untuk diproduksi secara massal dan dapat menjadi alat uji klinis pada berbagai rumah sakit di Indonesia. Invensi ini sedang mencari investor yang berminat untuk mengembangkan dan memproduksi kit ini untuk digunakan oleh masyarakat. Apakah Anda berani? Ayo, membangun bisnis berbasis teknologi!